Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fadil 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 di paham. Sedangkan khabarnya disini adalah dirwasli. Contoh lain misalnya. Ma musyrikun muplihun. Artinya tidak ada orang musyrik sukses atau selamat. Ma musyrikun muplihun. Tidak ada orang musyrik muplih selamat. Jadi musyrikun disini adalah apa Pak Gus Lim? Musyrikun disitu sebagai muptada Pak. Kenapa dia nakirah? Karena dia didahuli oleh huruf Nafi. Karena didahuli oleh huruf Nafi. Mana khabarnya? Khabarnya muplihun. Khabarnya adalah muplihun. Jadi ini kapanpun muptada didahuli oleh huruf Nafi atau istifaham, maka boleh dia nakirah. Boleh dia nakirah. Kemudian yang kedua, apabila muptada disipati atau diberi na'af. Apabila muptada disipati atau diberi na'af. Contoh misalnya tadi. Telmizun kaslanun. Telmizun kaslanun. Telmizun kaslanun pil pasli. Telmizun kaslanun pil pasli. Pak Wahyu, mana muptadaknya? Telmizun. Telmizun muptada. Telmizun muptada. Dia ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh, Ustaz. Nakiroh. Kenapa nakiroh? Karena dia disifati. Mana sifatnya? Sifatnya kaslanu. Kaslanu disini adalah na'ad. Na'ad atau sifat. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya fil pasli. Khobarnya fil pasli. Jadi muptada boleh nakiroh yang kedua ketika dia diberi na'ad. Na'ad. Na'adnya juga harus dalam bentuk nakiroh, hewan. Karena na'ad, man'ud itu harus sesuai dari segi jenis dan ta'in. Kejelasan. Kalau yang disifati ma'rifat, maka sifatnya harus ma'rifat. Kalau yang disifati nakiroh, maka sifatnya harus nakiroh. Karena telmiz disini nakiroh, maka na'adnya juga harus nakiroh. Ini kaedah na'ad man'ud. Harus diingat. Kemudian, yang ketiga adalah, contohnya misalnya, penutup ilmu itu dicintai, disukai. Talibu ilmin mahbubun. Pak Asikin, mana muptada? Talibu ilmin mahbubun. Mana muptada? Talibun. Talibu muptada. Ilmin sebagai apa? Talibu ilmin. Itu mudah, Pak Asikin. Mudah, Pak Asikin. Mudah, Pak Asikin. Mahbubun. Mahbubun khobar, Pak Asikin. Khobar, ya. Di sini, talibu ilmin, talibun muptada dalam bentuk ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh, Pak Asikin. Kenapa? Ya, harus sama itu, Pak Asikin. Dengan talibun. Enggak. Kenapa dia talibun nakiroh? Kan asal dari muptada harus ma'rifat. Di sini talibun... Karena ada mudah-mudah ilahi itu... Karena dia tersusun dari mudah-mudah ilahi yang mudah-mudah ilahi yang mudah-mudah ilahi yang nakiroh. Jadi ingat, Tuhan. Ingat, ya. Mudah-mudah ilahi, susunan mudah-mudah ilahi nakiroh plus nakiroh. Itu sama dengan nakiroh hukumnya. Nakiroh plus nakiroh itu sama dengan nakiroh hukumnya. Jadi apabila mudahnya nakiroh, kemudian mudah pilihnya nakiroh, maka itu sama dengan nakiroh. Jadi dia tetap dihukumi nakiroh. Tetap dihukumi nakiroh. Berbeda kalau nakiroh plus ma'rifat, maka sama dengan ma'rifat. Nakiroh ketemu ma'rifat, maka sama dengan ma'rifat. Contoh misalnya. Talibul ilmi. Talibul ilmi. Mas Deni. Di sini talibul ilmi. Talibu hukumnya nakiroh itu ma'rifat. Sekarang dia talibu nakiroh al-ilmi ma'rifat. Dia nyambung. Talibul ilmi. Nyambung. Maka ketika dia nyambung dengan isim ma'rifat, talibu hukumnya? Ma'rifat. Hukumnya ma'rifat. Jadi diingat hewan ya. Ketika mudab ilaihnya isim ma'rifat, maka mudabnya dihukumi ma'rifat. Saya ulangi. Ketika mudab ilaihnya ma'rifat. Ketika mudab ilaihnya ma'rifat, maka nanti mudabnya dihukumi ma'rifat. Dihukumi ma'rifat. Tapi ketika mudab ilaihnya nakiroh. Ini talibul ilmi. Maka mudabnya dihukumi na'rifat. Sehingga nanti di sini muktadah dia tetap dihukumi na'rifat. Kenapa? Karena mudab ilaihnya nakiroh. Jelas ini? Ada yang ingin ditanyakan, Iwan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi kesimpulannya, muktadah. Silahkan, Pak Bayu. Halo, putus-putus kayaknya, Ustaz. Suara antum jelas. Silahkan. Oh, iya. Ini, Ustaz. Yang pertama, kalau yang di awal itu kan muktadah diantara syaratnya itu jatuh di awal kalimat, ya Ustaz? Ya. Kalau isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Terus kalau dia isimnya nakiroh, apakah jatuh di awal kalimat juga itu polanya, Ustaz? Baik, perhatikan. Isim yang pertama kali terletak di awal kalimat, isimnya apa? A atau tilmizun? Apa, Ustaz? Ya, Pak Bayu. Isim yang pertama kali terletak di awal kalimat, isimnya apa? Putus-putus suaranya, Ustaz. Sekarang jelas? Sekarang jelas. Di sini, Pak Bayu, isim yang pertama kali terletak di awal kalimat, isimnya A atau A? Kalau isim ya tilmizun. Definisinya kan isim, isim yang di awal kalimat. Berarti walaupun ada huruf sebelumnya itu nggak dihitung, karena yang jadi patokan dia adalah isim yang pertama di awal kalimat. Jelas ya, Pak Bayu? Jadi A di sini nggak dihitung. Kenapa? Karena dia adalah huruf. Jelas ya. Jadi tilmizun, musyrik ini adalah isim yang pertama di awal kalimat. Adapun sebelumnya itu bukan isim, tapi huruf. Maka nggak dihitung atau nggak dianggap. Paham, insya Allah ya, Pak Bayu ya. Ya. Terus pertanyaan kedua, Ustadz. Ya, silakan. Ya. Yang kemarin yang Mas Darmo awal, Ustadz. Ya. Itu depannya itu plus vingil mudore ya, Ustadz ya? Ya. Kalau in plus vingil mudore, jadi Mas Darmo awal nggak, Ustadz? Nggak. Harus an. Oh, harus an ya. Ya. Kalau in itu nanti masuknya huruf syarat dia. Ya udah. Oke, syukur Ustadz. Jadi harus an ya. Karena yang menemaskupkan di ilmu mudore itu an. Kalau in nggak masuk. Ada lagi yang ditanyakan, Ibu An? Seputar pembahasan kita, kapan tidak boleh nakirah? Ya, pertama ketika didahului istigham atau Nabi. Kedua, ketika dia diberi na'at. Dan ketiga, ketika mudop ilaihnya nakirah. Ketiga, ketika mudop ilaihnya nakirah. Ingat. Kalau mudop ilaihnya ma'rifat, maka nggak ada masalah. Karena di situ nanti dia tetap dihukumi ma'rifat. Tapi kalau mudop ilaihnya nakirah, baru dia dihukumi nakirah mudopnya. Jelas ini ya, insya Allah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke macam-macam hobar. Ada Ustadz. Ya, silakan Pak Agus. Pak siapa nih? Pujuh Ustadz. Ya, silakan Pak Pujuh. Bagaimana bedainya pada saat na'atnya nakirah dan tadi mudop ilaihnya nakirah gitu. Itu na'at apa itu? Apa namanya? Mudop ilaih. Mudop ilaihnya gimana? Baik. Coba perhatikan di sini, Pak Pujuh. Falibur ilmin. Ilmin bisa jadi sifat untuk falib nggak? Kurang tahu saya, Ustadz. Bagaimana bisa atau tidaknya itu bagaimana? Jadi ilmu itu bisa mensifati falib nggak? Falib yang berilmu gitu bisa, Pak? Bukan. Itu falibun alimun. Falib murid yang alim, yang berilmu. Kalau ilmu doang. Tidak bisa, Ustadz. Tidak bisa. Maka itu nanti susunan mudop-mudop ilaih. Itu contoh lain yang lebih ringan misalnya. Saya masih agak rancu untuk na'at dalam bahasa Arab itu seperti bagaimana gitu. Maksudnya apa yang bisa menjadi na'at gitu. Seperti ini. Coba. Pikhin. Kita bufikhin. Kitab tikih bisa jadi sifat untuk kitab nggak? Kurang tahu saya, Ustadz. Nah, itu bisa mensifati kitab dengan tikih nggak? Sifat seperti bahasa Indonesia itu, itu sifat ya, seperti biasa. Berilmu. Kemudian, tunggu-tunggu. Sekarang pikih bisa menjadi sifat untuk kitab nggak? Tidak, Ustadz. Kayak. Maka itu adalah susunan mudop-mudop ilaih. Susunan mudop-mudop ilaih. Contoh lain misalnya. Kitab rojulun. Kitab rojulun. Ini sama-sama nakiroh kitab, nakiroh rojulun, nakiroh. Rojulun bisa jadi sifat untuk kitab nggak? Nggak. Nggak. Berarti ini susunan? Mudop-mudop ilaih. Mudop-mudop ilaih. Kalau kayak gini. Bapak artikan ini? Laki-laki yang alim. Berarti alim ini bisa jadi sifat untuk rojul? Bisa. Bisa. Berarti ini susunan na'at menutup. Berarti tanpa tahu maknanya nggak bisa menentukan itu, Ustadz. Sudah ada bilang dari kemarin, Pak Pujo. Untuk menentukan kedudukan sebuah kata, maka pahami maknanya terlebih dahulu. Jadi nggak mungkin kita bisa menentukan kedudukannya. Apakah dia mudop ilaih. Apakah dia na'at. Tanpa memahami maknanya terlebih dahulu. Jadi kuncinya, pahami makna, baru tentukan kedudukannya. Baik, Ustadz. Baik. Contoh lain misalnya, Pak Pujo. Ini susunan mudop-mudop ilaih atau na'at man'ut. Na'at man'ut. Na'at man'ut. Nah, kenapa? Karena itu bisa, artinya bisa menjadi sifat. Bisa menjadi sifat untuk kitab, kan? Maka ini adalah susunan na'at man'ut. Ya, na'at man'ut. Kalau contoh lain misalnya. Ini susunan apa? Mudop-mudop ilaih, Ustadz. Mudop-mudop ilaih. Nah, kenapa? Karena tolid tidak bisa mensipati kitab. Jelas, insya Allah ya Pak Pujo ya. Insya Allah jelas, Ustadz. Ada lagi yang ditanyakan? Eh, Huan. Yang PR kemarin, sudah dibahas ya, Ustadz tadi ya, Ustadz? PR yang kemarin, sudah dijawab. Yang ngirim, insya Allah, sudah diperiksa. Kalau yang Ustadz dari Mas Darmu'awal, Khobar ini seperti apa, Ustadz? Mas Darmu'awal itu nanti belum kita bahas jenis-jenis Khobar. Insya Allah setelah ini akan ada dibahas jenis-jenis Khobar. Oh, baik. Jadi yang pembahasannya ini masih seputar Muqtada aja. Jenis Muqtada, kemudian kapan Muqtada boleh nanti roh, itu yang kita bahas pada saat ini. Walaupun macam-macam Khobar akan datang, insya Allah. Baik, Ustadz. Ada lagi yang ditanyakan, Iwan? Baik, kalau enggak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Silakan dimunculkan, Pak Bayu. Halo? Bye-bye. 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 Khabar juga dapat berubah berupa tiga macam, yaitu satu, ismun zohirun, seperti misal di atas. Dua, jumlah. Jumlatun ismihatun. Misal, at-tilmizu ummuhu maridotun. At-tilmizani umma humma maridotani. Bukan umma humma ini, tapi ummu humma. Jadi salah. Salah ketik ya, Ustadz. Ummu humma, ya. Salah ketik. Ummu humma. At-tilmizani ummu humma maridotani. Bi, jumlatun fi'liatun. Misalnya, yang ketiga, yang ketiga, syibuhul jumlatih. Misal, Al-Hadiqatu amamal ma'azili. Al-Hamdulillah. Al-Hamdulillah. Baik. Setelah kita membahas tentang definisi muqtada, kemudian macam-macam muqtada, kemudian syarat muqtada boleh nakirah, maka lanjut ke macam-macam jenis khobat. Macam-macam jenis khobat. Yang pertama disebutkan isim zohir. Isim zohir itu adalah selain domir. Isim zohir itu adalah selain domir. Selain domir. Itu namanya isim zohir. Dan asal dari khobat itu nakirah. Kalau dia bentuknya isim zohir ilwan, isim zohir yang mukrot, maksudnya tidak tersusun, bukan kalimat. Maka asalnya nakirah. Contoh misalnya. Kita contohkan misalnya di sini. Muhammadun mujtahidun. Perhatikan kata Muhammadun mujtahidun di sini. Muhammadun muqtada. Muhammadun muqtada. Ini muqtadanya ya. Sedangkan mujtahidun adalah khobat. Nah khobat ini, dia ada khobat ini berupa isim zohir namanya di sini. Dia berupa isim zohir yang mukrot. Mukrot maksudnya di sini tidak tersusun. Bukan jumlah. Jadi dia mujtahidun isim zohir yang bukan jumlah. Yang bukan jumlah. Maka asal dari khobat yang berupa isim zohir itu harus nakirah. Asal dari khobat yang berupa isim zohir itu nakirah. Boleh ma'rifat ketika memberikan makna pembatasan. Saya ulangi. Boleh ma'rifat ketika memberikan makna pembatasan. Misalnya seperti dalam hadis nabi. Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat. Ad-dinu di sini muqtada. An-nasihatu khobarnya. Dalam bentuk ma'rifat. Kenapa dia dalam bentuk ma'rifat di sini? Karena memberikan pembatasan makna. Berarti semua agama itu. Maksudnya semua ajaran agama Islam itu adalah nasihat. Semua ajaran agama Islam itu adalah nasihat. Jadi ajaran agama Islam itu tidak akan keluar dari nasihat. Terbatas hanya pada nasihat. Jadi tidak ada ajaran Islam yang bukan nasihat. Jadi pembatasan di sini. Pembatasan di sini. Ada pun selain makna pembatasan. Maka asal dari khobar itu harus dalam bentuk nakiroh. Ketika dia berupa izin zahir. Ketika dia berupa izin zahir. Dan ini adalah bentuk khobar yang sering. Bentuk khobar yang sering itu adalah ketika dia berbentuk izin zahir. Tidak tertutun dan dia nakiroh. Ini sering. Muhammadun, mujitahidun. Kemudian contoh lain misalnya al-talibu alimun. Murid itu adalah orang yang berilmu. Al-kitabu jadidun. Kitab itu adalah baru. Al-kitabu jadidun. Al-kitab uktadak. Karena izin ma'rifat jatuh di awal kalimat. Jadidun khobarnya. Dalam bentuk izin zahir. Dia tidak tertutun atau bukan jumlah dan nakiroh. Jadi ingat asal dari khobar yang izin zahir itu adalah nakiroh. Boleh ma'rifat ketika memiliki makna pembatasan. Dan itu jarang. Dan itu jarang. Artinya khobar dalam bentuk ma'rifat ketika izin zahir itu jarang. Kebanyakannya nakiroh. Kebanyakannya nakiroh. Kemudian jenis khobar yang kedua adalah jumlah. Jumlah itu ada dua macam. Jumlah itu ada dua macam. Pertama jumlah ismiah. Jumlah itu ada dua macam. Yang pertama namanya jumlah ismiah. Ingat. Jumlah ismiah. Sudah kita ketahui jumlah ismiah itu adalah susunan muktadakobar. Ingat, Iwan. Jumlah ismiah itu adalah susunan muktadakobar. Jadi susunan muktadakobar itu bisa jadi hobar. Susunan muktadakobar itu bisa jadi hobar. Contoh misal. Muhammadun. Kemudian kita katakan. Abu hu. Ustazun. Muhammad itu bapaknya adalah seorang ustaz. Perhatikan kata Muhammadun. Maka Muhammadun di sini kedudukannya sebagai muktadak. Ingat. Sebagai muktadak. Kemudian Abu hu juga kedudukannya sebagai muktadak. Abu hu kedudukannya sebagai muktadak. Ustazun. Ustazun kedudukannya sebagai khobar dari abu hu. Khobar dari abu hu. Nanti susunan abu hu ustazun. Atau susunan muktadak khobar ini. Susunan yang ini. Maka nanti dia jadi khobar. Dia jadi khobar. Untuk Muhammad. Ini namanya khobar dalam bentuk jumlah isminya. Jadi Muhammadun muktadak. Abu hu. Muftadak. Ustazun khobar. Susunan abu hu ustazun muktadak khobar. Ini khobar. Yang mana ini khobar dalam bentuk jumlah isminya. Untuk muktadak yang pertama. Yaitu Muhammadun. Dan ingat, Tihwan. Ketika ingin membentuk khobar. Dari jumlah isminya atau jumlah ipiliya. Harus ada bomir. Harus ada bomir. Yang kembali kepada muktadak pertama. Harus ada bomir. Mengandung hobit. Penghubung antara jumlah kedua dengan muktadak yang pertama. Kalau kayak gini misalnya. Ada kalimat kayak gini. Muhammadun. Abu ka. Muhammadun Abu kaustazun. Abu kaustazun. Ini bisa enggak jadi khobar untuk Muhammad. Mas Heri. Nama Ustaz Afan. Gimana Ustaz? Abu ka bisa enggak menjadi khobar untuk Muhammad. Abu kaustazun. Bisa enggak menjadi khobar untuk Muhammad. Tidak Ustaz. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada domir yang kembali ke Muhammad. Karena Abu kaustazun disini. Tidak mengandung bomir yang kembali kepada Muhammad. Sehingga Abu kaustazun disini. Walaupun jumlah muktadak khobar. Atau jumlah ismiah. Tapi tidak bisa jadi khobar untuk Muhammad. Kenapa? Karena tidak mengandung bomir yang kembali kepada Muhammad. Jadi syarat jumlah ismiah bisa menjadi khobar adalah dia mengandung bomir yang kembali kepada muktadaknya. Yang kembali kepada muktadaknya. Contoh lain misalnya. Muhammadun kitabuhu jadi dun. Pak Pujo. Muhammad kedudukannya sebagai apa Pak Pujo? Muktadak Ustaz. Muktadak kitabuhu? Kitabuhu jadi dun. Harusnya. Kalau kita buhu dia muktadak. Ya jadi muktadak. Kalau jadi dun. Khobar dari kitab. Khobar dari kitab. Nah kitabuhu jadi dun. Khobar dari Muhammad Ustaz. Khobar dari Muhammad dalam bentuk apa? Dalam bentuk jumlah ismiah. Dalam bentuk jumlah ismiah. Di sini ada bomir yang kembali kepada Muhammad? Ada. Ada mana? Domirhu. Domirhu. Nah berarti syarat jumlah ismiah bisa menjadi khobar. Itu adalah dengan adanya domir yang kembali kepada muktadak yang pertama. Ingat ya. Kepada muktadak yang pertama di sini yaitu Muhammad. Muhammad. Jadi bagaimana Ustaz itu? Muhammad. Kitabnya baru. Jadi kitabnya baru. Itu adalah khobar untuk Muhammad. Penyempurna kalimat untuk Muhammad. Atau Muhammad adalah orang yang kitabnya baru. Nah seperti itu. Baik Ustaz. Sama juga Ehwan. Sama jumlah ismiah. Itu juga bisa menjadi khobar untuk muktadak ketika dia mengandung domir yang kembali juga. Yang kembali ke muktadaknya. Contoh misalnya. Kita contohkan Muhammadun Niyabeki. Muhammadun Niyabeki. Muhammad adalah orang yang menangis. Muhammad dia sedang menangis. Muhammad dia sedang menangis. Muhammad di sini kedudukannya sebagai apa Pak Ronald? Muktadak Ustaz. Muktadak. Muktadak. Khobar nya mana? Ya Beki. Ya Beki. Dalam bentuk? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ada enggak domir yang kembali kepada Muhammad? Ada. Ada. Domir apa? Mustadir. Mustadir. Mustadirnya hu. Huwa. Nah kembali kepada Muhammad. Berarti di sini ya Beki. Jumlah fi'liyah. Merupakan khobar dari Muhammad. Karena dia mengandung domir huwa. Yang kembali kepada Muhammad. Kalau ada contoh kayak gini misalnya. Arrojulu tahduru. Arrojulu tahduru. Di sini Pak Subhan. Mana muktadak? Arrojulu. Arrojulu. Mana khobar nya? Khobar nya? Dada Ustaz. Dada. Kenapa tahduru tidak bisa menjadi ho? Khobar. Khobar untuk Arrojulu. Kenapa enggak bisa? Padahal dia jumlah apa? Karena dia takdirnya antas. Bukan. Tidak kembali ke Arrojulu. Tidak kembali kepada Arrojulu. Nah berarti. Karena tahduru di sini. Walaupun jumlah fi'liyah. Hanya saja domirnya antas. Dan tidak bisa kembali kepada Arrojulu. Maka tahduru enggak bisa jadi khobar. Untuk Arrojulu. Jelas ini Iwan ya. Jadi syarat jumlah. Baik ismiyah atau fi'liyah. Menjadi khobar adalah dia mengandung domir. Yang kembali kepada muktadak. Yang kembali kepada muktadak. Ada contoh kayak gini misalnya. Al-Ustaz Yashrohud Dersa. Ustaz menjelaskan pelajaran. Pak Roni R. Ada. Mana muktadak? Al-Ustaz. Al-Ustaz Muftadak. Mana khobarnya? Yashrohud Dersa. Yashrohud Dersa Yashrohud Hobarnya. Dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ada enggak domir yang kembali ke Al-Ustaz? Ada. Domer Mustathir. Domer Mustathir. Takdirnya? Takdir Hwa. Kembali ke Al-Ustaz. Kalau kayak gini misalnya. Ada kalimat misalnya Pak Pergang. Al-Ustaz Zani. Al-Ustaz Zani Yaktubu Ad-Dersa. Yaktubu Ad-Dersa. Bisa enggak jadi khobar Pak Sugang untuk Al-Ustaz Zani? Ya. Yaktubu Ustaz Zani. Al-Ustaz Zani kan dua. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Yang tubuh tersebut enggak bisa jadi khobar untuk Al-Ustaz Zani. Kenapa enggak bisa? Karena tidak ada domir yang kembali kepada Al-Ustaz Zani. Karena tidak ada domir yang kembali kepada Al-Ustaz Zani. Jadi ingat Iwan syarat dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah bisa menjadi khobar adalah adanya domir yang kembali kepada Muqtada. Ini syaratnya. Ini syarat. Enggak boleh hilang. Ada yang ditanyakan seputar khobar dalam bentuk isim zahir atau jumlah fi'liyah dengan ismiyah? Sebelum kita lanjut. Saya masih bingung menentukan domir mustatirnya itu bagaimana ya Ustaz? Domir mustatir? Contoh Al-Ustaz Zani, syuruhul darsah itu. Domir mustatirnya, cara melihatnya bagaimana Ustaz? Anda harus belajar Tasrim dulu. Itu harus dihafal. Polanya baru bisa menentukan domirnya apa. Oh gitu. Berarti di luar pelajaran ini Ustaz ya? Ya, di luar pelajaran ini. Pernah dengar enggak Tasriban kayak gini? Kayaknya Pak Bayu pernah belajar itu Tasrib? Kalau saya sih belum Ustaz. Pak Bayu belajar Tasrib gimana itu Pak Bayu? Di Az-Zahabi Ustaz. Oh, di Az-Zahabi Ustaz. Jadi, memang kita kalau di kitab ini belum belajar Tasriban ya. Jadi untuk menentukan domir kandungannya itu, itu memang harus hafal Tasribannya dulu. Berbeda kalau dalam jumlah isminya, maka dia nampak domirnya. Kalau dalam jumlah isminya, kayak tadi. Kayak di contoh tadi apa ya? Di contoh di buku kan di situ. Di contohnya. Bentar. At-Til-Mizu Ummuhu. At-Til-Mizani Ummuhuma. At-Til-Mizani Ummuhuman. At-Til-Mizani Ummuhuman. Ummuhuma Maridotani. Atau Ummuhuma Maridotun. Apa? Ummuhuma Maridotun. Kalau di sini Ummahuma boleh. Ummahuma boleh. Berarti ibu mereka berbeda. Kalau Ummuhuma berarti ibu mereka sama. Itu perbedaannya. At-Til-Mizani Ummuhuma Maridotun. Ini karena ibu mereka sama berarti Maridotun. Perhatikan. At-Til-Mizani. Ini Muqtada. Ummuhuma Maridotun. Ini khobar. Ada domir enggak yang kembali ke At-Til-Mizani? Naam ada Ummah. Ummah itu jumlahnya berapa Pak Muslim? Dua Ustaz. Dua. Berarti kembali ke? Ke At-Til-Mizani. At-Til-Mizani. Jumlah mereka dua. Jadi di sini At-Til-Mizani Ummuhuma Maridotun. Dua murid itu ibu mereka berdua sakit. Maksudnya di sini ibu mereka sama. Satu ibu. Kalau dalam contoh yang di kitab itu boleh. Itu contoh yang benar. Tapi ibu mereka berbeda maksudnya. At-Til-Mizani. At-Til-Mizani Ummahuma. Ummahuma Maridotun. Di sini. Ummahuma Maridotun. Ini Ummahuma Maridotun. Ini khobar. Untuk At-Til-Mizani. Tapi bedanya apa dengan yang ini? Bedanya kalau di sini ada dua ibu. Ummah dua ibu mereka. Maridotun. Keduanya sakit. Berarti ibu mereka berbeda. Dua murid yang memiliki ibu berbeda. Kalau di sini Ummahuma. Itu ibunya satu. Dua murid yang ibunya satu. Dan sakit. Jelas ini bedanya Hewan ya. Asalnya itu Ummahuma ya. Tapi karena muduf. Jadi tidak ditulis. Ya. Sudah dibuang. Ada yang. Ada yang. Kita dulu. Ibu. Baik. Ya. 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 Jadi disini ada pertanyaan Iwan Apabila hobarnya jumlah pilih terdapat urut penafian, berarti hobarnya tetap kita tulis bersama dengan penafian, maaf tetap dipulis Kita contohkan misalnya Muhammadun Muhammadun Ma Yahduru Muhammadun Muhammadun tidak menghadiri pelajaran Muhammadun tidak menghadiri pelajaran Muhammad disini muktada Yahduru itu dalam betul jumlah pilih banyak adalah manapi jadi ada penafian disini maka huruf napinya tetap ditulis berbarangan dengan fiilnya jika ada penafian semoga yang bertanya paham gimana Mbak Sinta ini paham insya Allah ya jika hobarnya jumlah pilih terdapat urut penafian berarti hobarnya tetap ditulis bersamaan dengan penafiannya maaf tetap ditulis bersamaan dengan huruf napinya yang lain ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke jenis hobar yang ketiga jadi terkait dengan hobar berupa jumlah ini kalau enggak berarti kita lanjut ke jenis hobar yang ketiga yaitu sebohul jumlah jenis hobar yang ketiga yaitu sebohul jumlah sebohul jumlah sebohul jumlah ini apa sebohul jumlah ini adalah susunan pertama susunan susunan jer plus majerur ya jadi sebohul jumlah itu hewan adalah susunan jer plus majerur kemudian yang kedua dia adalah susunan zorob ya jadi ini namanya sebohul jumlah dia adalah susunan jer plus majerur atau zorob plus mudad ilai contoh yang jer plus majerur misalnya fi al-fasli nah ini namanya sebohul jumlah karena dia susunan jer plus majerur fi al-fasli itu namanya sebohul jumlah dalam bentuk jer plus majerur kemudian contoh yang zorob plus mudad ilai misalnya amama al-masjidi amama al-masjidi ini namanya sebohul jumlah karena amama itu zorob zorob itu keterangan tempat atau waktu al-masjidi itu mudad ilai zorob ketemu mudad ilainnya dinamakan sibohul jumlah dan khobar itu bisa dalam bentuk sibohul jumlah misalnya contoh ya contoh kayak yang sering kita contohkan tadi Muhammadun fi al-fasli berarti disini Muhammadun muqtada fi al-fasli khobar dalam bentuk sibohul jumlah atau contoh lain Muhammadun amama al-masjidi ya Muhammadun amama al-masjidi Muhammadun muqtada amama al-masjidi khobar dalam bentuk sibohul jumlah jadi ingat ini Muhammadun muqtada kemudian fi al-fasli khobar kemudian Muhammadun muqtada ini amama al-masjidi khobar dalam bentuk sibohul jumlah dua-duanya dalam bentuk sibohul jumlah ya baik ada yang ditanyakan Iwan dalam macam-macam khobar kalau kita simpulkan khobar itu bisa berupa isim zahir isim zahir itu artinya mukrot tidak tersusun dan biasanya dia nakiroh atau seringnya nakiroh kedua dalam bentuk jumlah jumlah itu bisa pilih bisa isimnya syarat dari jumlah menjadi khobar adalah dia harus mengandung dombir yang kembali kepada muqtadahnya kemudian yang ketiga sibohul jumlah sibohul jumlah itu apa sukunan ger plus majurur atau zorob plus mudod ilaih nah itu bisa menjadi khobar contoh Muhammadun til-fasli til-fasli ger majurur sibohul jumlah khobar untuk Muhammad Muhammadun amam al-masjidi amam al-zorob al-masjidi mudod ilaih dan susunan mudod plus susunan zorob plus mudod ilaih namanya syibul jumlah dia jadi khobar untuk muhammad muqtadahnya ada yang ditanyakan tentang seputar macam-macam khobar tapi kok di bawahnya itu ada rojulun fil baidi salah karena dia nakiro kalau boleh boleh sekarang disini apa yang membuat dia nakiro rojulun fil apa yang membuat muqtadah nakiro ada syarat dan ketentuan yang terpenuhi enggak tadi kan dia harus diurup nabi atau istifaham disifaham atau mudod ilaihnya nakiro ada enggak ini enggak ada syarat enggak ada kalau kalau ada yang ditanyakan jika Anda yang tidak yang sumpah kalau enggak ada kita lanjut silakan dinampakkan layarnya ok ok Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. 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 boleh antem pilih yang mana ini boleh antem pilih yang isim Zohir jumlah isminya jumlah pilih tergantung ya contoh misalnya kita contohkan antasumah antasumah khairun laka disini hobarnya dalam bentuk apa Pak Bujo hobarnya dalam bentuk apa itu isim Zohir Ustaz isim Zohir ya contoh lain misalnya lakanya sebagai apa Ustaz laka itu namanya jerma jurur sepul jumlah lakanya tapi jadi hobar adalah khair jadi biasanya hobarnya dalam bentuk isim Zohir ya biasanya hobarnya dalam bentuk isim Zohir ya biasanya hobarnya antasumah khairun lak hobarnya itu untuk yang musdarmu awal biasanya dalam bentuk isim Zohir itu seringnya jadi kita disini cukupkan dalam bentuk isim Zohir hobarnya biar lebih memudahkan ya jadi kapanpun Anda menemukan musdarmu awal dalam bentuk muptada maka gunakan hobarnya dalam bentuk isim Zohir ya karena untuk jumlah ismiah jumlah piliyah nanti akan ada dua jumlah bedanya dan itu ribet ya itu ribet itu sulit dan jarang sekali ditemukan maka biasanya hobarnya itu dalam bentuk isim Zohir kalau Mas Darmu awal begini ada juga harus ada domir yang kembali ke anu juga Ustaz ya ke kalau dia isim Zohir nggak harus seperti Muhammadin mujtahidun juga nggak ada domir yang kembali kalau dia Mas Darmu awal harus ada nomir yang kembali ke Mas Darmu awal ya karena Mas Darmu awal itu sendiri adalah jumlah jumlah piliyah sebenarnya tapi diantara khususunan itu menjadikan dia seperti satu kata yang tidak tersusun makanya bisa ditawil saw buka hoi run laka saw buka jadi nggak 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 harus ada domir yang kembali ke ke dia nah coba lihat di latihan eh wan latihan itu kita minta satu-satu mulai dari pabayu jika jadikan kalimat berikut muhtadah dan berikan hobar yang sesuai apapun pabayu nomor satu al-muslimun berikan hobarnya silahkan pabayu jadikan kalimat berikan dan berilah contoh hobarnya yang sesuai al-muslimun berikan apa hobarnya al-muslimun berikan al-muslimun berikan al-muslimun berikan jadikan al-muslimun berikan Al-Muslimun harus bersesuaian jumlah dan jenisnya Al-Muslimun muzakkar jamak Al-Qaimun muzakkar jamak juga Bayat nomor dua Pak Muslim Silahkan Ar-Rijal Ar-Rijalu fil masajidu Masajidu atau masajidu ya Ustaz Maka tanda jernya Kas Ar-Rijalu fil masajidu Ar-Rijalu fil masajidu Sebelumnya Pak Bayu silahkan di Irop Contoh yang akan membaca Pak Bayu Al-Muslimun muztadaun marfuun Walamatu rofihih Al-Wawu li anahu Is Mulmuda karsalim Ya Pak Mulmuda karsalim Terus Pak Ibu Al-Muslim muztadaun marfuun Walamatu rofihih Al-Wawu ya Ustaz Al-Wawu atau Bilwawi Al-Wawu atau Bilwawi Al-Wawu I anahu jamun mudakar salim Selanjutnya Pak Muslim Di Irop arti Jalu fil masajidu Afan Ustaz belum paham Ustaz Nggak hadir waktu itu Ya Ar-Rijalu muztada Silahkan Ar-Rijalu muztada Marfu Marfu Tanda rofahnya Tanda rofahnya Apa Domah Domah Karena dia Karena dia Zaman Belum tahu Ustaz Belum hadir ya Iya Tanda-tanda Irop belum hadir Iya Coba nanti Pak Muslim Baca ulang Tanda-tanda Irop Ya Cari rekamannya Cari rekamannya Itu penting Ya Macem-macem Irop Tanda-tanda Irop itu adalah Ruhnya Nahu Iwan Fondasi terpenting Dalam ilmu Nahu Ya Macem-macem Irop Dan tanda-tanda Iropnya Itu nggak boleh dilewatkan Kalau pelajaran itu Karena itu adalah fondasinya Paling penting Ya Paling penting Baik Kalau begitu kita lanjut Pak Wahyu Nomor tiga Silahkan Pak Wahyu Nomor tiga Al-Masajidu 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 Filbaiti Al-Masajidu Itu udah Selain Hopar yang isim zuhaib Coba Hopar yang isim zuhaib Jangan sibuk Juga terlalu gampang Jumlah itu Al-Masajidu Maptuhun Benar atau salah Al-Masajidu Maptuhun Pak Wahyu Ketika Maptuhatun Ketika Muktadaknya Berubah Jama'at tidak Berasal Jama'at tidak Maktahobarnya Muprat 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 Maptuhun Maptuhatun Maptuhatun Silahkan di Al-Masajidu Muprat Muprat Mampu'un Wa'alamatu Rofi'i Dhummatun Duhirotun Ya Liannahu Mamnu Minasurfi Maptuhatun Maptuhatun Khobarun Marfu'un Wa'alamatu Rofi'i Dhummatun Duhirotun Liannahu Ismul Mufrat Ismul Mufrat Selanjutnya Pak Haji Nomor 4 Silahkan Pak Haji Nyimak dulu Ustaz Belum paham Ustaz Pak Sikin Silahkan Bikin Suntunan Muktadak Khobar Muktadak Khobar Silahkan Pak Sikin Mana suaranya Pak Sikin Pak Sikin Pak Dini Silahkan Pak Dini Pak Sikin Pak Sikin Nyimak dulu Ustaz Mas Heri Pak Kodol Dalam bentuk Jumlah Ismiah At-Tolibat Ustaz Ya At-Tolibat Abuhunna Mudarrisun At-Tolibat Abuhunna Mudarrisun Coba di Raph At-Tolibat Muktadaun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Dhammatun Dhahiratun Liannahu Jam'u Mu'annasin Salimun Abu Khobarun Marfu'un Abuhunna Mudarrisun Jumlatun Fi'liyatun Jumlatun Ismiyatun Erop Satu-Satu Abu Apa Mudarrisun Apa Baru nanti Jumlah Ismiahnya Oh 6-6 Abu Muktadaun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Al-Wawu Al-Wawu Li'anahu Minal Asma'il Khomsati Wahua Mudaffun Mudaffun Muntah Dhamirun Mabni'un Ala Al-Fath'i Al-Fath'i Fi' Mahalli Carin Mudaffun Ilayhi Mudarrisun Khobarun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Dhammatun Zahiratun Di'anahu Ismu'un Mufradun Baru Abuhun Mubarrisun Jumlatun Ismiahun Fi Mahalli Raf'in Khobarun Nah Muntah Seperti itu Jadi Al-Talibat Muktada Abu Muktada Muntah 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 Baru Abu Muntah 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 Jumlah Ismiah Fi Mahalli Raf'in Khobar Pak Ujo Nomor 5 Ya Ustadz Al-Titabani Ini Isim Musana Ustadz Apa ya Kalimatnya Saya bingung Mau begini Al-Titabani Al-Titabani Baru Jadi Dani Al-Titabani Jadi Dani Silahkan Di Arab Pak Ujo Al-Titabani Muktada Muktada Un Marfu'un Bil'alif Li'annahu Isim Musana Jadi Dani Hobarun Marfu'un Bil'alif Li'annahu Isim Musana Selanjutnya Paronal Terakhir Nomor 5 As-Sawbu Kodimun As-Sawbu Kodimun Artinya Pakaian Tersebut Lama Pakaian tersebut Lama Irab As-Sawbu As-Sawbu Muktadaun Marfu'un Wa'alamatu Rabih Domatun Johirotun Li'annahu Isimu Prat Terus Kodimun Kodimun O'barun Marfu'un Wa'alamatu Rabih Domatun Johirotun Li'annahu Isimu Prat Muktas Baru Kodimun Silahkan bikin contoh Muktada Hobar Bebas Muktadanya Bebas Hobarnya Bebas Namun Muktas Kodimun As-Saya Rotu As-Saya Rotu Jami Latun As-Saya Rotu Jami Latun Namun Ters Irab Jami Milita Muktas 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 Marfu'un Wa'alamat Roffi Wa'alamat Roffi Hie Domah Domatun Pak Subahan, silahkan bikin contoh. Muptada, kemudian khabarnya jumlah pilih ya, Pak Subahan. Keparnya jumlah pilih ya, Ustaz? Enam. Ar-Wajulu Ar-Wajulu Yasrabul Qahwa Ar-Wajulu Yasrabu Diharakatisme Yasrabu Yasrabul Qahwata Ar-Wajulu Mubtada'un Marfu'un Wa'alamatul Raf'ihi Dhammatun Liannahu Isimufrat Yasrabu Yasrabu Khobarun Irab satu-satu dulu Baru nanti jumlah pilih ya, gitu Yasrabu Yasrabu Fi'lun mudari Marfu'un Wa'alamatul Raf'ihi Dhammatun Zahiratun fi akhir Zahiratun fi akhir Al-Qahwata Al-Qahwata Muf'ulun bih Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Fathatun Liannahu Isimufrat Nah, baru jumlah fi'liyah Wal jumlah fi'liyah Mubtada' Wa'khobarun Nggak ada, nggak ada Jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah Fi'lun Fa'ilun Fi'lun Wa'fa'il Nggak usah Jumlah fi'liyah langsung Ya Jumlah fi'liyah Mubtada' Khobarun Fi Ghi Mahalli Raf'in Khobarun Jumlah fi'liyah Fi'lun Mahalli Raf'in Khobarun Jadi Al-Rajulu Mubtada'un Marku'un Wa'alamatun Raf'ihi Zahmatun Zahiratun Fi'ahirihi Di'annahu Ismul Nukhara Yashrabhu Fi'lun Mubari'un Marku'un Lita Jarrudihi Anil Nasib Wal Jazimi Wa'alamatun Raf'ihi Zahmatun Zahirah Fi'ahirihi Al-Qahwata Muf'ulun Bi'i Mantubun Wa'alamatun Nasib Zahirah Di'akhirihi Wal-Jumlatul Fi'liyatu Fi'mahalli Raf'in Khobarun Baik Pak Sugan Silahkan bikin contoh Pak Fadal Ma'am 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 Bebas Tapi yang Yang Jamak Yang Jamak Yang Jamak 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 Apa Jika Taksir Boleh Al-Muslim Al-Muslimatu 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 Al-Muslimat As Al-Muslimat 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 Mujada Al-Muslimatu Mujada Mujada Duh Al-Muslimatu Mujada Al-Muslimat Mubtadaun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Wa'alamatu Raf'ihi Dhammatun Liannahu Liannahu Jam'un Mu'annas Salim Mustahidatun Khobarun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Dhammatun Liannahu Jam'u Jam'u Mu'annasin Jam'u Mu'annasin Jam'u Mu'annasin Salimun Karena udah jam setengah Sebelum kita tutup PR-nya Membuat Susunan Mubtada Khobar Khobar Yang khobarnya Ketiga Yang khobarnya Tiga macam Yang telah kita lihat Yang khobarnya Tiga macam Yang telah dipelajari Dan di Irop' Ini PR-nya Jadi PR Membuat Susunan Mubtada Khobar Yang khobarnya Tiga macam Yang telah dipelajari Khobarnya Tiga macam Yang telah dipelajari Dan Di Irop Dan di Irop Ini diingat ya PR-nya Iwan Mohon Dikumpulkan Dan ingat Jangan lupa Di Irop Jangan lupa Di Irop Biar Irop-nya Lancar Biar Irop-nya Lancar Jadinya Biar teringat Tanda-tanda Irop Yang telah dipelajari Yang telah dihafal Itu Diingat Di sini Dipraktekannya Dengan cara Men-Irop Baik Jika gak ada Pertanyaan Sehubungan Sehubung materi Malam ini Maka mungkin Kita akhiri Sampai gini